Hei, what's up guys Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Yami Film ini telah rilis pada tanggal 25 Juni tahun 2020 Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Ellison yang ingin mengecilkan dadanya Tapi ketika berada di rumah sakit, semuanya berubah Dimana muncul zombie yang menginfeksi orang-orang yang ada di dalamnya Apakah Ellison berhasil keluar dari insiden tersebut? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit Dimana terdapat dua orang yang ingin mengkremasi mayat Namun saat mayat itu mau dibakar, tangan dari mayat itu tiba-tiba bergerak Mereka yang tidak menyadari hal tersebut langsung memasukkan mayatnya ke dalam tempat perapian Setelah selesai, mereka pun pergi Tapi tak lama setelah itu datanglah petugas klinik servis yang mendengar suara dari balik tempat perapian Ia pun membukanya dan muncul tangan yang menarik petugas tersebut Shane kemudian berpindah pada seseorang yang bernama Ellison Yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk mengecilkan dadanya Ellison tidak sendiri, ia ditemani oleh ibunya bernama Sylvia dan pacarnya yang bernama Michael Di perjalanan terdapat sekumpulan pria yang melirik dadanya Ellison Itulah salah satu alasan kenapa Ellison mau mengecilkan dadanya Di tengah perjalanan, Michael secara tidak sengaja menabrak hewan Ia pun turun untuk mengecek keadaan hewan tersebut Ternyata hewan itu masih hidup tapi dalam keadaan kesakitan Karena Michael tidak tega, ia pun ingin memukul hewan itu dengan ranting Tapi tiba-tiba ada mobil hewan yang melindas hewan tersebut Alhasil darah hewan itu muncrat dan mengenai Michael Michael pun mengganti pakaiannya di pom bensin Singkat cerita saja, akhirnya Michael tiba di rumah sakit Di sana ia disambut hangat oleh salah satu petugas rumah sakit Petugas itu lalu mengantarkan mereka pada dokter Crow Di rumah sakit, Michael secara tidak sengaja melihat darah yang membuatnya menjadi pusing Sedikit informasi, Michael dulu pernah sekolah kedokteran Tapi karena dirinya takut dengan darah membuatnya keluar dari sekolah itu Sampai pada akhirnya bertemulah mereka dengan dokter Crow Ellison kemudian meminta pada dokter Crow untuk mengecilkan dadanya Setelah selesai mereka bersantai di luar rumah sakit Michael disitu ingin melamar Ellison tapi tidak jadi karena waktunya tidak tepat Tak lama setelah itu datanglah seseorang yang bernama Daniel Mereka sedikit berbincang-bincang sampai pada akhirnya tibalah Ellison untuk melakukan operasi Tapi anehnya bukan dokter Crow yang menangani Ellison Hal itulah yang membuat Michael khawatir Ia juga melihat dengan jelas bahwa para dokter melakukan prosedur yang tidak sesuai Kemudian Daniel pun datang untuk mengajaknya berkeliling Setelah sekian lama berkeliling, tibalah mereka di suatu ruangan Daniel meninggalkan Michael sebentar sementara Michael mencoba untuk masuk ke suatu ruangan Dimana pada ruangan itu terdapat seseorang yang menggunakan topeng Michael yang mengira dia tidak bisa bernafas langsung membuka topeng itu Ia sangat terkejut ketika melihat orang itu tampak seperti zombie Daniel pun datang dan panik karena hal itu Mereka pun kabur begitu saja meninggalkan si zombie Di perjalanan mereka pun berpisah Michael pun menghampiri Ellison yang hendak di operasi Di sisi lain ternyata zombie tadi mencoba untuk melepaskan dirinya Di tempat Michael, Michael mencoba untuk menggagalkan operasi Ellison Tapi para dokter dengan cepat membius Michael Ia pun terbangun di kasur dengan tangan terikat Michael pun meminta petugas di sana untuk melepaskannya Setelah dilepas, Michael lagi-lagi pergi ke ruangan operasi Ellison Ia mencoba menggagalkan operasinya Para petugas pun marah dan menghentikan proses operasinya Begitu juga dengan Ellison yang sangat marah pada Michael Mereka pun keluar dari ruangan operasi dan melihat orang-orang berhamburan ke sana kemari Tak lama setelah itu listrik pun mati Semua fasilitas termasuk lift tidak bisa digunakan Alhasil mereka semua turun menggunakan tangga darurat Namun keadaan sudah semakin kacau Banyak sekali orang-orang yang telah terinfeksi zombie Di tempat lain Ellison tengah mencari ibunya yang tengah menjalani operasi Tapi di perjalanan mereka dikejar oleh salah satu zombie Michael mencoba menghalau zombie itu menggunakan besi Tapi nasib sial besi tersebut nyangkut di lampu yang membuat dirinya tersetrum Hal itu yang mengakibatkan Michael terjatuh ke lantai dengan kepala yang berdarah-darah Ellison yang melihat hal itu mengira bahwa Michael sudah meninggal Karena sudah tidak ada waktu lagi Ellison pun pergi meninggalkan Michael Sampai di suatu ketika Ellison masuk ke dalam ruangan operasi bedah lemak Para dokter pun panik karena ada zombie yang masuk Mereka semua pun panik Dan Ellison segera tidak sengaja menekan tombol Yang membuat lemak yang disedot kembali ke tubuh pasien Ellison pun langsung meninggalkan ruangan itu Dan tiba-tiba lemak dari perut pasien meledak seketika Di perjalanan Ellison bertemu dengan salah satu pasien dengan luka bakar di wajahnya Ellison pun berusaha untuk mencari air Ketika Ellison ingin membuka pintu Ternyata ada seseorang yang bernama William Tengah menahan pintu karena ia mengira Ellison membawa zombie Pasien itu pun langsung lari karena sudah tidak tahan menahan rasa sakit William yang berhasil menutup pintu Langsung melakukan adegan 18 plus bersama dengan seorang gadis bernama Oksana Setelah selesai William ingin membersihkan burungnya dengan air Tapi tidak diruga-duga Ia malah menggunakan air panas Alhasil ia pun kesakitan dan gadis itu dengan cepat memberikan salep Tapi setelah dioleskan burungnya tidak membaik Mereka pun menyalahkan korek dan ternyata obat itu bukanlah salep Insiden pun terjadi lagi di mana koreknya terjatuh yang membuat burungnya terbakar Si gadis dengan cepat mematikan api itu menggunakan apar Dengan luka parah yang dialami William pun keluar untuk mencari dokter Tapi ia malah digigit oleh para zombie Oksana yang mendapatkan kesempatan langsung kabur dari sana Di tempat Ellison, Ellison secara tidak sengaja melihat ibunya Ellison pun mencoba membangunkan ibunya tapi ibunya tidak sadar-sadar Ia pun memutuskan membawa ibunya dengan menggunakan kasur Di perjalanan mereka pun dikejar oleh salah satu zombie Ia pun berusaha masuk ke salah satu ruangan yang ternyata di sana terdapat Daniel Ibunya Ellison sempat tergigit Hingga akhirnya Daniel berhasil membunuh zombie tersebut Scene kemudian berpindah di mana ternyata Michael belum mati Darah yang berceceran membuat Michael menjadi pusing Michael berusaha untuk mencari Ellison Ia pun sampai di suatu ruangan di mana ruangan itu merupakan tempat eksperimen rumah sakit ini Berbagai hewan aneh berada di dalam toples Michael tidak sengaja menjatuhkan salah satu toples yang membuat hewan itu keluar Michael yang melihat hewan aneh itu langsung bergegas untuk lari Tak berselang lama, Michael pun bertemu dengan Dr. Crow beserta asistennya yang bernama Janja Mereka terlihat sedang membakar dokumen penting Yang sepertinya dokumen itu berisi eksperimen ilegal yang dilakukan oleh mereka Mereka sengaja membakar dokumennya Bertujuan agar para polisi tidak menemukan penyebab pasti munculnya para zombie Mereka bertiga pun segera pergi dari ruangan itu Di tempat lain, Daniel dan Ellison pergi ke suatu ruangan membawa ibunya Di perjalanan mereka bertemu dengan petugas medis yang bernama Yona Yona mencoba untuk membantu Daniel dan Ellison dengan memberikan perban pada kaki Sylvia Mereka tiba-tiba mendengar suara bising dari luar Yang ternyata itu merupakan rombongan dari Michael Mereka yang tidak tahu langsung memukul Michael yang membuatnya pingsan Tak lama setelah itu Michael pun tersadar dan langsung memeluk erat Ellison Dr. Crow melihat gerak-geri aneh yang menunjukkan bahwa ibunya Ellison telah terinfeksi Dr. Crow ingin membunuhnya, tapi Ellison mencegahnya Mereka lalu memilih cara alternatif Dimana mereka mencoba untuk membuat vaksin dari virus tersebut Mereka pun langsung pergi ke ruangan laboratorium untuk membuat vaksinnya Tapi usaha mereka sia-sia Di sana, Dr. Crow memberikan fakta yang mengejutkan Dimana sebenarnya para zombie ini muncul karena ulahnya Ia serah diam-diam bereksperimen mengenai sebuah zat yang bisa membuat awet muda Tapi setelah zat itu disuntikan pada salah satu pasien Pasien itu malah menunjukkan gejala-gejala yang sangat aneh Itulah kenapa Dr. Crow sengaja mengikat pasien itu dan memberikannya topeng Tapi Dr. Crow juga merasa bingung mengapa pasien itu bisa lepas dari ikatannya Nah sebelumnya kita tahu bahwa yang melepas pasien itu adalah Michael Setelah mengakui kesalahannya, Janja langsung membunuh Dr. Crow di tempat Yona dan Michael kemudian berusaha untuk membuat vaksinnya Saat Yona mau menyutikan vaksinnya yang mereka buat Ia digigit oleh Sylvia di bagian tangan Untuk menghentikan penyebaran virus itu Ia memutuskan untuk memotong tangannya dengan menggunakan mesin pemotong Allison yang tidak ingin mengambil resiko Akhirnya ia memutuskan untuk membunuh ibunya sendiri Setelah membunuh ibunya, pintunya mengarah ke atap ternyata tidak bisa dibuka Hal itu yang membuat Michael membuat ledakan dari bahan-bahan kimia Tapi ternyata, pintunya adalah pintu geser Bom itu lalu ditempelkan pada salah satu zombie Mereka pun segera pergi ke atas Satu persatu mulai melewati jembatan yang hanya beralaskan papan Tapi ketika giliran Yona, ia pun terjatuh yang membuatnya tewas Ketika mereka sedang beristirahat sebentar, Daniel bertemu dengan Janja Daniel mengungkapkan pada Janja bahwa dirinya tahu kalau Janja adalah dalang dari semua ini Janja mengasut Dr. Crow untuk membuat zat awet muda Yang nantinya akan digunakan oleh Janja itu sendiri Dirinya tahu, karena waktu itu ia mendengar percakapan Dr. Crow dengan Janja Menggunakan bahasa Belanda bukan bahasa Inggris Kalau mereka berhasil keluar Daniel meminta Janja untuk memberikannya 50 ribu dolar sebagai uang tutup mulut Jika tidak, maka ia akan membeberkan siapa dalang dari semua ini Janja pun tidak bisa berkata-kata Di perjalanan mereka pun mendengar suara dari Oksana Mereka langsung membunuh zombie yang mengincar Oksana Di tempat Janja, Janja memiliki ide yang licik Dimana ia akan menyingkirkan Daniel dengan menaruh zombie di dekat pintu Janja sengaja memanggil Daniel untuk segera ke tempatnya Setibanya di sana, Daniel langsung digigit oleh zombie tersebut Daniel yang tahu kalau Janja ingin membunuhnya menjadi sangat-sangat marah Ia langsung membunuh Janja di tempat Michael yang mendengar kebisingan itu langsung menghampirinya Daniel beralasan bahwa Janja telah digigit oleh zombie Tapi nyatanya dirinya lah yang sudah tergigit Mereka semua pun langsung mendengar suara sirine polisi Oksana dengan cepat keluar dari celah-celah kecil Tapi naas, ia malah ditembaki oleh para polisi Para polisi menembak Oksana karena mereka tidak mau mengambil resiko Setiap orang yang keluar dari gedung itu akan ditembak mati Mengetahui bahwa polisi tidak membantu, akhirnya mereka melewati selokan bawah tanah Tapi secara tidak sengaja, Michael tergigit oleh hewan hasil eksperimen Dirinya tidak tahu apakah ia terinfeksi atau tidak Mereka yang dikejar zombie akhirnya menemukan jalan keluar Tapi ketika Allison mau membukanya, tangannya malah terjepit Dengan terpaksa jari-jari Allison harus dipotong agar ia bisa lari dari situ Setelah mereka berjalan, mereka pun menemukan jalan keluar lain Ketika Allison dan Daniel berhasil naik Tiba-tiba Michael diserang oleh zombie Michael pun langsung mengalahkan zombie itu Dan mengambil usus zombie untuk digunakan sebagai tali Saat Michael melempar usus itu ke atas, Daniel terlihat membiarkan Michael berada di bawah sana Michael pun mulai menyadari, ternyata Daniel telah tergigit dan sebentar lagi ia akan terinfeksi Mengetahui hal itu, Michael berusaha mencari jalan keluar lain Sementara itu Allison dan Daniel pergi menggunakan salah satu mobil Di perjalanan Allison menyadari bahwa Daniel telah berubah menjadi zombie Alhasil ia pun langsung menusukkan obeng ke punggungnya Tidak hanya itu saja, Allison juga menabrak Daniel hingga benar-benar tewas Allison pun segera pergi dari tempat itu Di sisi lain Michael masih berusaha menghadapi para zombie Dan mengaktifkan ledakan dari bahan kimia Ia pun selamat dan langsung pergi menjauh dari situ Di lain sisi Allison yang sedang mengendarai mobil melihat zombie yang melintas di depannya Ketika ditabrak, Allison menyadari bahwa dia adalah Michael Mengetahui hal itu, Allison pun menjadi tidak fokus dan menabrak pohon Alhasil ia mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal Tidak ada yang selamat atas insiden tersebut Dan cerita pun selesai Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas Gue mohon maaf Oke see you next video guys